Sementara itu, pemirsa perda haluan pembangunan Bali masa depan merupakan suatu penegasan mengenai apa yang harus dijaga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kehadiran perda haluan Bali diharapkan dapat menjaga konsep pembangunan arsitektur sesuai dengan kearifan lokal yang sudah ada. Ditetapkannya perda haluan pembangunan Bali masa depan diharapkan ada sebuah penegasan dalam konsep tatanan pembangunan Bali ke depan. Baik di bidang infrastruktur maupun bidang lainnya. Dalam menghadapi era modernisasi, konsep pembangunan arsitektur Bali menjadi sebuah tantangan. Bahwasannya bagaimana Bali tetap menjaga gaya arsitektur sesuai dengan kearifan lokal yang sudah ada. Hal inilah yang menjadi sebuah penegasan daripada berdikari dalam bidang budaya yang harus tetap dijaga ke depannya. Kenapa arsitektur pembangunan pun menjadi sebuah tantangan bagi kita ke depan untuk menjaga konsep arsitektur yang kita miliki di Bali dalam bentuk kearifan-kearifan yang sudah ada. Nah inilah yang juga menurut kami menjadi bagian daripada penegasan daripada berdikari dalam bidang budaya yang harus kita tetap jaga. Jadi seutuhnya ini adalah artinya bagaimana kita akan menguatkan konsep arsitektur dalam pembangunan-pembangunan Bali ke depan. Sehingga kalau ini sudah terjaga kita yakinkan ini akan menjadi sebuah simbol daripada tiga tersebut yang apa tiga daripada karakter kita. Kita bisa bangun dalam konsep-konsep kearifan arsitektur Bali yang tentunya sesuai dengan kearifan yang kita miliki. Seperti diketahui tantangan modernisasi menjadi sebuah persoalan yang sangat berat bagi generasi penerus untuk menjaga kearifan lokal. Dengan adanya perda ini diharapkan dapat mengunci apa yang telah diwariskan oleh leluhur sehingga tidak hilang akibat perkembangan zaman.